Hai guys, masih bersama admin disini di video kali ini barusan kita temukan nih guys di channel youtube OA ini kita baca timenailnya aja ya karena ini sempat viral di malaysia gitu perihal bahasa malayu pelancong indonesia dirujak netizen malaysia karena perlekeh bahasa malaysia katanya beda dengan artis indonesia ini pasih bahasa malayu hingga pernah jualan sim card di malaysia katanya gitu guys tapi guys apa hubungannya ya si pelancong dengan si artis yang pernah jualan sim card apa coba hubungannya itulah hobinya seseorang ya guys sukanya membanding-bandingkan sifat orang sukanya provokasi sesama orang Indonesia bahkan orang Malaysia hanya ingin mendapatkan viewers dan subscriber dari tempatan asyakurallah hidup orang bisa berubah guys yang dulu jualan sim card bisa berubah jadi kaya raya makanya jangan suka menghina dan merendahkan orang ya guys rezeki orang siapa tahu ya enggak waduh bahasa apa nih bahasa Indonesia bukan sih hai guys sekarang gua udah arrive di airport Malaysia pulau lumpur dan ada beberapa kalimat yang bikin gua ngakak abis this is the words tuntutan bagasi dituntut gato balai ketibaan anjay ketibanan jujur ini adalah pertama kalinya aku ke Malaysia jadi mungkin agak ngakak ya dan karena gua anaknya seleceh itu jadi gua ketawa-ketawa sendiri pas baca ini coba spill bahasa melayu lainnya dong ternyata netizen Malaysia koyak perhal ini guys kalau orang Indonesia yang bikin konten macam nih pasti dihujat habis-habisan sama netizen Malaysia tapi kalau boleh yang bikin konten mirip seperti ini mereka diem tuh kagak ada yang berani komen ya enggak ada beberapa kalimat yang bikin gua ngakak abis this is the words tuntutan bagasi haa korang dah tengok belum video tu actually sebenarnya lelaki ni dia influencer daripada Indonesia and masa dia sampai dekat airport tu dia tengok lah signbox-signbox dekat atas tu kan dia rasa kelakar sebabnya dekat Indonesia berbeza and sumpah ramai gila yang kecam dia tau sebenarnya tak salah pun kalau dia rasa benda tu macam lucu macam kelakar salah dia tu sebab dia post video dekat TikTok and aku tak nafikan jugalah benda tu sebenarnya sebabnya masa aku pergi Indonesia dulu pun aku tengok signbox-signbox dia tu macam wah kenapa berbeza sebab signbox tu daripada Indonesia bukan Malaysia jadi berbeza silapnya tu sebab dia buat video and post je dia sebenarnya macam ni tau bila kita someone dekat TikTok ni and kita ada follower pula tu kita sendirilah tahu tujuan kita mula-mula dekat TikTok ni adalah untuk influence orang ataupun lebih memberi manfaat lah kepada orang jadi bila kita buat sesuatu di luar jangkaan nah gitu so adalah yang mempertikaikan dan ada yang tengok kita apa yang kita buat dekat TikTok ni sebenarnya benda-benda macam ni kita tak perlu post pun cukup kita tengok sendiri and kita rasa lawak kita rasa lucu and kita simpan bak kata orang kita cerita sini habis sini haa tak gitu tapi takpelah kita ni manusia biasa yang tak pernah lari daripada kesilapan aku pun dah tengok dekat TikTok dia dia dah buat permohonan maaf and dia dah delete video tu tapi kan yang sedihnya ramai sangat orang kita yang komen-komen macam ni hmm kalau korang buat benda yang sama jadi apa bezanya korang dengan dia tapi dia dah minta maaf korang belum so kita tak payahlah keruhkan keadaan dia pun dah minta maaf kita just diam je and kita buat tak tahu je haa macam tu boleh tak jadi akhir kata daripada saya dimanapun kita berada tak kisahlah dalam negeri ke luar negeri ke dalam negara ke luar negara ke jagalah tutur perkataan ataupun percakapan kita so relax guys jangan marah-marah santai-santai lusa dah Jumaat haa gitu so bye korang English Hospital Malaysia Hospital Indonesia Rumah Sakit baru ku tahu rumah itu sakit guys bahasa Indonesia and bahasa Melayu are very different I'm learning every day check this stuff out kebarangatan palapasan klaim bagasi terminal kedatangan tuntuntan is bagasi belay ketibaan toilet is tandas imigrasi is immigration penumpang kusus is penumpang kas kedatangan internasional is ketepan antarabangsa peringatan is amaran amaran miracle guys dengan kasih sayang dari Malaysia what are some other different words that you find interesting comment below ha ha emang beda bro ini ada satu cerita lucu waktu saya lagi ada show ada konser di Malaysia apa saya dikirimin flyer sama yang punya acara dia kirimin flyernya terus disitu ada tulisannya nonton konser ini percuma pusat aku tersinggung aku bilang apa-apaan ini nonton konser percuma aku komplain aku langsung telepon gimana ini masuk di flyernya bilang percuma ya percuma artinya gratis di Malaysia buset kasih komen lah pengalaman kalian tentang bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia coba-coba aku pengen nah bener kan bule aja pernah reaksi perihal ini guys tapi adakah mereka koya atas sikap bule ini ada enggak malah ada yang ketawa lagi reaksi mereka perihal perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu tapi kalau orang Indonesia yang bikin reaksi hebohnya si kabupaten nah apa bedanya sih mas ini dengan si intan teman-teman tulis pendapatnya di kolom komentar terlebih lagi keturunan Indo yang tinggal di Malaysia yang bikin reaksi perihal ini mereka memanas-manasinya lagi bahkan ada di antara mereka yang bikin nambah gaduh perihal seperti ini sehingga netizen-netizen Malaysia memberikan komentar yang buruk terhadap orang Indonesia ada yang bilang negara Konoha SDM rendah akik gorila babu di negara kami katanya lagi gitu guys itu merupakan komentar buruk para netizen Malaysia mereka merasa terhina tapi mereka gak berkaca mereka lebih menghina orang Indonesia gitu tapi guys gue lebih salut nih sama kreator asli Malaysia sejauh ini mereka gak ada tuh reaksi yang buruk perihal ini malah yang bikin gaduh itu keturunan Indonesia yang tinggal disana yang membesar-besarkan permasalahan ini plus dukungan para netizen Malaysia yang menyukainya gitu makanya kreator keturunan Indo tersebut yang tinggal disana besar kepala di Malaysia karena ada pendukungnya netizen Malaysia gitu tapi kreator Malaysia pengen-pengen aja tuh tuh patut dicontoh ya guys lain halnya sama netizen Malaysia ya lempar batu sembunyi tangan gitu guys sekian video kali ini mohon maaf mana tahu ada kataku yang salah yang kurang tepat yang menyinggung salah satu pihak disini berikan kritik dan saran anda yang baik insyaAllah di video berikutnya akan kami perbaiki thanks for watching aku pun dah tengok dekat TikTok dia dah buat permohonan maaf dan dia dah delete video tu tapi kan yang sedihnya ramai sangat orang kita yang komen-komen macam ni kalau korang buat benda yang sama jadi apa bezanya korang dengan dia tapi dia dah minta maaf korang belum so kita tak payahlah keruhkan keadaan dia pun dah minta maaf kita just diam je and kita buat tak tahu je macam tu boleh tak jadi akhir kata daripada saya dimanapun kita berada tak kisahlah dalam negeri ke luar negeri ke dalam negara ke luar negara jagalah tutur perkataan ataupun perkataan